Oke sebelum lanjut lagi ke video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya Oke lanjut lagi, disini saya akan menjelaskan seri video yang paling terendah yaitu seri Y15S Nah ini teman-teman bisa kalian lihat ya ini bentuknya sepertinya Nah Y15 ini memiliki RAM 3, ROMnya 32GB, baterainya 5000mAh, kamera depan 8MP, kamera belakang 13MP, dan chipsetnya Mediatek seri P35 disini dengan harga Rp 1.899.000 Seperti ini teman-teman bisa dilihat ya Oke next lanjut lagi ke seri Vivo Y21 disini Nah Y21 ini memiliki RAM 4, ditambah 1GB extension, jadi RAMnya totalnya 5GB loh teman-teman Wow disini memiliki RAM 64GB penyimpanannya dan juga sudah memiliki baterai 5000mAh Terus pengincasannya sudah 18MP, kamera depan 8MP, kamera belakang 13MP, dan memiliki chipset Mediatek seri P35 ini Nah Mediatek seri P35 ini yaitu pas banget buat kalian yang suka bersosial media, berapa, kayak gitu ya Pas banget buat teman-teman buat foto-foto dan lain Oke lanjut lagi ke seri Vivo Y21s ini Y21s Y21s ini memiliki RAM 4, RAM 4 plus 1, jadi kan totalnya RAM 5 Roomnya 128GB, baterainya 5000mAh plus 18W charging, kamera depan 8MP, kamera belakang 13MP, dan chipsetnya yaitu Seri gaming prosesor Mediatek G80, pas banget buat kalian para cowok yang suka main game Game seperti apa, disini chipsetnya anti-lag, anti-is, pokoknya sacet-sacet buat nge-game gitu loh Oke Lanjut lagi ke seri Y33s ini Nah seperti ini ya, bisa kalian lihat Seri ini yang paling banyak gaming nanti yang penjualannya nomor 1 di Indonesia disini Y33s, Y33s ini memiliki RAM 8 plus 4 loh, totalnya berapa teman-teman 12GB Nah 12GB ini memiliki ROM 128GB dan memiliki baterai 5000mAh plus 18W charging Dan kamera depannya yaitu 16MP, kamera belakang 50MP, dan videonya sudah 4K seperti iPhone Dan chipsetnya, jangan lupa chipsetnya yaitu Mediatek G80, pas buat gaming prosesor teman-teman ya Ini seperti ini, dibanderol dengan harga Rp3.399.000 Wow, cukup untuk harga segini dengan chipset seperti itu Oke, lanjut lagi ya Dari seri V23e ini, seri yang paling diminati di Vivo seri V, yaitu seri di atasnya seri Y Nah, seri V23e ini adalah memiliki RAM 8 plus 4, roomnya yaitu 128GB, memiliki baterai 4050, plus 44 fast charging ini teman-teman Yang paling, wow, paling worth it banget 44W fast charging disini Kalian tahu nggak, 44W fast charging ini yaitu memiliki 69% dalam waktu 30 menit pengetesannya loh Wow, sebentar ya, sudah langsung penuh gitu Oke, dan di sini V23e ini memiliki kamera depan yaitu berapa? 50MP disini, pertama kali di Vivo kamera depan yang paling besar, 50MP Dan kamera belakang memiliki 64MP, dan keistimewaannya disini, kamera depan ini udah ultra-wet angle Jadi, biasanya kan rata-rata HP kan di belakang ya, wet anglenya Kalau di Vivo V23e ini, kamera depannya udah wet angle Pas banget buat anak-anak remaja yang foto-foto di cafe atau ala-ala apalah bisa Sempurna gitu hasil fotonya Oke, dan di sini videonya sudah 4K tentunya ya 4K dan chipsetnya sudah Mediatek B96 Dengan harga Rp 4.399.000 Nih, teman-teman bisa lihat kan Oke, lanjut lagi ya teman-teman Oke, teman-teman Oke, teman-teman lanjut lagi ya ke seri Vivo V21 Apa? Fancy Wow, thank you di sini ya Yang pasti sinyalnya sudah satu-satu Cuma di Indonesia yaitu di Jepara ini, di Kota Aku ini belum menyediakan VG ya ya Semoga saja sih 5G di sini cepat-cepat gitu ya Nah, oke V21 5G di sini memiliki RAM 8 plus 4 totalnya 12GB RAM dan room penyimpanannya sudah 128GB, baterainya 4000mAh plus pengincasannya 33W fast charging dan kamera depannya 44MP Di keistimewaannya di V21 5G ini apa Sudah plus OIS tentunya ya Dan kamera belakang yaitu 64MP plus OIS jadi dual OIS di sini Wow, amazing banget ya teman-teman ya Dan videonya di sini sudah 4K tentunya dan memiliki chipset Mediatek Dimensif 800U Wow, dengan harga Rp4.999.000 ini sudah mendapatkan HP yang wow, amazing ya Oke, lanjut lagi ke seri X70 Pro 5G Ini seri yang memukau banget ya, seri yang amazing banget dan seri yang incredible banget ya di sini, fantastic Oke, X70 Pro 5G ini, wow X70 Pro 5G ya tentunya Memiliki RAM 12 plus 4, ya kan Memiliki room penyimpanannya 256, memiliki baterai 4050mAh plus pengincasannya 44W fast charging di sini Memiliki kamera depan 32MP dan kamera belakangnya 50MP di sini keistimewaannya X70 Pro ini ya itu telah memiliki Gimbal plus lensa Z, nah lensa Z di sini biasanya kan sering di buat fotografer di kamera SLR atau apalah gitu Nah, di sini sudah X70 Pro ini memiliki fiturnya di sini Nah, oke, dan videonya sudah 4K dan chipsetnya yaitu Mediatek Dimensi 1200 Wow, amazing banget ya di sini X70 Pro ini, oke Sekian dari video semua ini Oke, itu tadi sekilas video Video dan spesifikasi singkatnya Yaitu mulai dari Y15 sampai ke X70 Pro ini Wow, dan sekian dan terima kasih Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe di Singa Gadget Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax